Intro Halo, nama ku Miss Ai Hari ini kita akan membuat kreasi pegangan handphone atau pop socket dengan motif serawung daya kenyah, Kalimantan Timur menggunakan kardus bekas yang digambar motif dayak dan botol bekas sebagai pegangannya peralatan yang dibutuhkan cetakan lingkaran kamu dapat menggunakan tutup botol besar atau jangka pita opsional manik-manik atau glitter kertas karton bekas atau duplek gunting lakban bening pensil warna disini aku menggunakan watercolor pensil atau aquarell kuas pensil botol plastik bekas lam tembak dan piring plastik pertama-tama, ketsa satu buah lingkaran menggunakan tutup botol pada kardus kemudian digunting sesuai dengan pola yang dibuat bagian ini akan menjadi alas atas bergambar motif dayak disini aku membuat dua buah yang satunya aku gunakan sebagai cadangan saja kemudian pipihkan kardus untuk meminimalisir bagian rongga yang kopong siapkan pita dan kita akan memotong pita dengan ukuran kira-kira 1,5 cm sebanyak 5-6 buah selanjutnya, lem sedikit pinggiran lingkaran kardus menggunakan lem tembak kemudian tempelkan setengah bagian pita lanjutkan dengan menempelkan semua potongan pita secara melingkar disini aku menempelkan berurutan searah jarum jam jika sudah berikan lem pada bagian belakang lingkaran kemudian tempelkan sisa bagian pita sehingga seluruh pita menyelimuti bagian kopong dari kardus jika masih ada bagian yang belum menempel dapat kamu berikan lem tambahan kemudian berikan lem pada bagian perpotongan untuk menghilangkan rasa panas lem tembak celupkan jarimu ke air dingin terlebih dahulu dan usap bagian yang dilem tadi ke belakang menggunakan jari yang basah ini untuk meratakan selat pita yang mencuat keluar lakukan pada area yang diperlukan siapkan botol potong kasar bagian atas botol menggunakan gunting karena kita hanya menggunakan bagian leher botol saja kemudian potong lagi bagian lehernya hingga seperti ini dan ratakan bagian yang masih kurang rapi buka tutup botol potong bagian segel botol menggunakan cutter kita hanya memerlukan bagian plastik beningnya saja bagian ini digunakan sebagai pegangan pop socket siapkan dua buah lingkaran dengan ukuran yang sama dengan lingkaran kardus kemudian potong dengan gunting tempelkan satu bagian lingkaran kertas pada bagian belakang menggunakan lem tembak kita akan membuat gambar motif daya kenyah terlebih dahulu pada lingkaran kertas yang satunya pertama kita akan mulai sketsa mulai dari memberikan titik pusat pada lingkaran kemudian berikan lingkaran kecil di tengah seperti ini selanjutnya berikan garis lurus atas, bawah, kanan, dan kiri tarik garis diagonal pada bagian kiri atas, kanan bawah, kanan atas, dan kiri bawah seperti jajar genjang berikan bentuk belah ketupat besar di tengah selanjutnya berikan spiral pada tiap jajar genjang buat arah putaran saling membelakangi berikan pattern garis-garis persegi pada bagian bawah spiral dan garis seperti huruf V pada bagian sebelahnya berikan detail garis segitiga di lingkaran kecil tengah selanjutnya tebalkan sketsa menggunakan pensil warna disini aku menggunakan pensil warna hitam dan kombinasi warna merah kerajinan tangan seraung khas Dayak dibuat oleh masyarakat di Kalimantan sejak zaman dahulu bentuknya topi lebar, mirip caping di Jawa seraung digunakan setiap hari digunakan di ladang, di luar rumah, bahkan untuk acara adat suku Dayak topi seraung banyak beredar di Kalimantan ada banyak daerah yang membuat topi ini tapi salah satu yang terkenal ada di Dayak, Kenya yang lokasinya di Lekak, Kidau, Kalimantan Timur pada bagian garis persegi berikan warna dengan silang-warna silang kosong mirip seperti pola papan catur opsional, kamu dapat memperkerang pigment warnanya dengan menguaskan sedikit air pada bagian yang sudah diberi warna khususnya untuk pensil warna watercolor jika gambar sudah selesai tempelkan pada lingkaran kardus bagian depan menggunakan lem tembak agar gambar kita tahan air aku memberikan lakban bening mulai dari bagian belakang potong lakban mengikuti ukuran lingkaran kardus kemudian berikan lakban pada bagian depan yang bergambar lalu berikan jarak sekitar 2mm dari lingkaran dan potong bagian sisa tersebut kemudian dilipat dan ditempel ke belakang kini seluruh area sudah tertutup lakban untuk bagian tutup popsocket gunakan piring plastik buat lingkaran menggunakan bekas tutup botol pegangan popsocket kita lalu digunting tempelkan bagian motif daya ke pegangan popsocket menggunakan lem tembak seperti ini jika lem sudah kering, opsional, isi bagian dalam dengan manik-manik atau glitter sebanyak setengah ukuran pegangannya berikan lem dan tempel bagian tutup popsocket hampir selesai popsocketnya dapat bunyi seperti shaker loh selanjutnya berikan double tap perkat seperti ini tempelkan pada bagian tutup popsocket lepas tutup lemnya lepas tutup lemnya kemudian popsocket dapat kamu tempel ke handphonemu hasilnya akan sangat kuat dan dapat mengangkat beban handphonemu ini tidak permanen ya jadi bisa kamu lepaskan secara perlahan untuk mempercantik disini aku poleskan dengan kutek glitter sehingga matching dengan manik-maniknya jadi lebih berkilauan kan? popsocket bermotif daya kenyahmu selesai ini dapat dijadikan penahan handphone juga loh terima kasih sampai jumpa kembali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih